Yang patahkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Nawawi Pamulano, mengkritik indera KPK saat ini yang dinilai cenderung tidak memiliki prestasi yang signifikan. Hal tersebut dia lontarkan di depan para anggota legislatif saat fit and proper test di gedung DPR. Bahkan capim dari kalangan hakim itu sempat menganalogikan KPK seperti seseorang yang habis pulang dugem tengah malam. Pasalnya KPK merupakan lembaga yang super power tapi hasilnya biasa-biasa saja. Nawawi menyebut hal itu terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia yang stagnan di lima tahun belakangan ini. Dimana terakhir di 2018 IPK berada di angka 38. Tak hanya Nawawi, empat calon pimpinan KPK lainnya juga akan mengikuti uji kepatuhan dan kelayakan di DPR. Kinerja KPK itu kadang-kadang seperti orang tengah malam buta gitu pulang dari dugem. Bapak tahu itu orang pulang dari dugem. Kalau di Ambon sana, orang tengah malam pulang dari satu klub malam itu jalannya sempoyongan Pak. Ke kiri, kadang-kadang ke kanan, kiri tidak pernah lurus.